selamat pagi kawan kicomanya ketemu lagi dengan channel lagen burung turung agung pagi hari ini teman teman lihat di foto ini adalah more batu yang matanya mendelik jadi mendelik bukan karena pengen tarung tetapi mendelik karena matanya bengkak dan sakit jadi disini ada whatsapp yang dia tanya seperti ini pak pagi masis masis tolong info ya burung saya tiba tiba matanya kenan kayak bengkak begini kenapa ya salam kicomanya oke saya cek yang kanan ini mulai bengkak terus yang kiri ini ada merah merahnya seperti itu nah pada bengkak mohon infonya masih senot apa bukan masih secara menengatasinya bagaimana tolong infonya jadi ini sudah dua kali saya bahas di channel ya teman teman setelah melihat video ini misalkan kurang jelas nanti bisa melihat di galeri ini sudah ada jelasnya jadi cara menangani senot sebetulnya sangat mudah sekali tapi yang pertama itu kita harus lihat biasanya senot itu karena apa kayak gitu teman teman biasanya ini karena panas terus penyebabnya kandang kurang bersih atau lingkungan kurang bersih kayak gitu teman teman atau awalnya pilek juga juga bisa jadi ada beberapa kemungkinan penyebabnya terus nanganannya bagaimana yang sudah terjangkit kayak gini yang sudah terjangkit kayak gini yang pertama itu teman teman ini saya kasih jawaban mau senot oh iya itu dibilas menggunakan air hangat yang ada garamnya terus minumnya tetaklor efnya gerut wajah jangan dijangkrik dicek di channel ada itu pak nah jawabannya seperti itu jadi kalau udah kayak gini ini 100% senot jadi yang pertama itu biasanya kalau udah kayak gini itu saya bersihkan dulu tujuannya untuk apa biar bakterinya hilang saya menggunakan daun sirih bisa dengan air hangat dengan garam cuman kalau daun sirih tidak ada cukup air garam aja ya dibilas yang bersih dengan air hangat setelah itu taruh di dalam sangkar ditaruh tempat tenang minumnya kasih titaklor jaga kebersihan kandang terus dalam peletakan usahakan di tempat ada sirkulasi udara dan tidak panas jadi tempatnya ada angin berumpus dia pokoknya tidak kemanasan lah supaya mempercepat sembuhnya karena kalau panas itu dia akan berepes lagi airnya bisa keluar yang pertama itu terus minumnya titaklor titaklor ayam itu digunakan untuk antibiotik fungsinya seperti itu terus makanannya EF jangan dikasih jangkrik atau ledongkong yang panas-panas ya kalau bisa geroto aja teman-teman jadi penyembuhannya nanti cepat sekali kalau geroto nah oke video ini cukup singkat jika ada kekurangannya mungkin teman-teman bisa tambahin dan misalkan kurang pas dilihat di video sebelumnya sudah ada pernah saya bahas oke semoga bermanfaat selamat menikmati